Hilal proses pencairan bantuan PKH sudah terlihat di 6NG. Kemudian masuk kategori ini cair bansos program Indonesia Pintar di bulan September 2024. Dan yang ketiga BLT 300 ribu rupiah sudah mulai dicairkan plus bansos dalam bentuk kebarang. Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya bagaimana kabar kalian semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbala alamin. Berjumpa lagi di Nasihara Media Group channel yang akan selalu update tempat senang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira usia kalian KPM pemilik anak sekolah atau memiliki anak sekolah dari tingkat istri hingga tingkat SMA atau sidirajat. Yang masuk kategori berikut ini cair bantuan program Indonesia Pintarnya di bulan September 2024 ini. Kemudian informasi yang kedua BLT senilai 300 ribu rupiah juga sudah mulai dicairkan dan juga bantuan dalam bentuk barang. Baik teman-teman sosial semuanya sebelumnya kami informasikan khusus untuk KPM PKH BPNT. Di mana hilal proses pencairan bantuan PKH sudah muncul di 6NG online. Setelah sebelumnya proses pencairan bantuan PKH alokasi Juli Agustus September. Alhamdulillah menyusul proses pencairan bantuan PKH alokasi September Oktober 2024. Di mana nama-nama penerima bantuan PKH alokasi September Oktober 2024 sudah bisa dicek di 6NG online. Jadi selain nama-nama yang akan mendapatkan bantuan PKH alokasi September Oktober 2024. Juga sudah terlihat besaran bantuan yang akan diterima melalui komponen-komponen yang ada di dalam keluarganya. Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi yang kedua. Untuk kalian KPM atau masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga SMA atau sederajat. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya bantuan program Indonesia Pintar atau PIP adalah bantuan pemerintah untuk membantu biaya penjidikan siswa. Jadi untuk penerima bantuan program Indonesia Pintar ini adalah diprioritaskan nama orang tuanya tentu saja terdata di DTKS Kementerian Sosial atau di data P3KE. Jadi bagi masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan atau PKH dan juga bantuan BPNT. Atau masyarakat penerima bantuan beras 10 kg yang memiliki komponen anak sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau segerajat. Diprioritaskan menerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Ini perlu diketahui teman-teman soal semuanya untuk bantuan program Indonesia Pintar atau PIP diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Dengan besaran bantuan untuk tingkat SD sebesar 450 ribu rupiah. Kemudian untuk tingkat SMP atau sederajat besarannya adalah 750 ribu rupiah. Dan untuk tingkat SMA atau sederajat besarannya adalah 1,8 juta rupiah. Jadi bagi teman-teman KPM yang penasaran apakah nama anaknya masuk ke dalam data penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun 2024 atau tidak. Kalian bisa cek secara online di laman sipintar pip.gemdikbud.go.id Dan untuk pencairannya di bulan September 2024 ini juga terus dilakukan. Dan sekarang pertanyaannya adalah untuk pencairan bantuan program Indonesia Pintar di bulan September 2024 cair untuk kategori siswa berikut ini. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Hal pemberitahuan penyaluran dana program Indonesia Pintar atau PIP ditujukan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kemudian Kepala Dinas Pendidikan Keubatan atau Kota seluruh Indonesia. Yang isinya adalah dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudayaan Ristek telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP tahun 2024 bagi peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, kemudian sekolah menengah kejuruan atau SMK, pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, daftar surat keputusan atau SK, pemberian program Indonesia Pintar sebagaimana terlampir merupakan peserta didik menerima PIP yang telah melakukan aktifasi rekening atau SK nominasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, berasal dari hasil pemadanan antara data siswa di Dabodik dengan DTKS dan atau P3KE. Usulan dinas pendidikan fase 1 dan pemangku lainnya. Kemudian yang kedua, surat keputusan SK pemberian PIP tahun 2024 dan data peserta didik penerima PIP dapat diunduh melalui laman web aplikasi sipintar pip.gmd.go.id oleh dinas pendidikan, provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. Kemudian poin yang ketiga, besaran dana bansos PIP yang diterima masing-masing peserta didik penerima sesuai dengan yang tertuang pada SK pemberian PIP. Yakni untuk tingkat SD sebesar Rp450.000, tingkat SMP adalah Rp750.000, dan tingkat SMA atau sederajat sebesar Rp1,8 juta. Selanjutnya untuk Bank Penyalur, dana program Indonesia Pintar tahun 2024 untuk jenjang SMA, SMK, SMALB, dan paket C adalah Bank Negara Indonesia atau BNI. Kemudian untuk jenjang SD, SMP, SGLB, SMPLB, paket A, dan paket B adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SGLB, SMPLB, paket A, paket B, dan paket C. Khusus wilayah Aceh adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi teman-teman selalu semuanya melalui surat ini sudah jelas ya teman-teman yang cair bantuan program Indonesia Pintar di bulan September 2024 sesuai dengan surat edaran tersebut adalah bagi siswa yang namanya masuk ke dalam Surat Keputusan atau SK Pemilihan PIP yang sudah melakukan aktifasi rekening atau SK nominasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Jadi bagi teman-teman yang melakukan aktifasi, jadi bagi masyarakat yang melakukan aktifasi lebih dari tanggal 30 Juni atau di bulan Juli atau di bulan Agustus. Selanjutnya selain bantuan program Indonesia Pintar, ada juga bantuan berupa pangan yakni Bansos KRS atau Keluarga Rentan Stanting di mana Bansos ini diberikan kepada masyarakat yang namanya tercatat atau terdata di P3KE dan juga BKKBN sebagai Keluarga Rentan Stanting. Dan untuk kuota penerima bantuan Keluarga Rentan Stanting ini adalah kurang lebih 1,4 juta keluarga penerima manfaat dengan bantuan berupa telur dan daging ayam. Selanjutnya selain bantuan Keluarga Rentan Stanting bantuan tunai yang sudah mulai dicairkan di September 2024 senilai 300.000 rupiah. Jadi hal ini sesuai dengan postingan dari teman penerima manfaat di mana BLT senilai 300.000 rupiah untuk bulan September 2024 di Desa Buti Kecamatan Mamanggu Kabupaten Boa Lenmo. Sudah mulai dicairkan bantuannya. Jadi BLT tersebut adalah BLT Dana Desa ya teman-teman untuk alokasi bulan September 2024. Namun perlu diketahui beda daerah, beda juga kebijakannya dan yang dicairkan per bulan ada yang dicairkan per 3 bulan. Apakah di tempat kalian juga sudah mulai dicairkan bantuan BLT Dana Desa senilai 300.000 rupiah teman-teman? Tulis di kolom komentar. Baik teman-teman selesai semuanya itulah tadi update informasi pencerahan bantuan sosial hari ini dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Akhir kata semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.